Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Maru Arar Sirait mengaku bahwa anggaran kementeriannya termasuk minim untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Diketahui kementeriannya atau kementerian PKP hanya mendapatkan anggaran sebesar 5,07 triliun rupiah di tahun 2025. Menteri ARA juga membandingkan anggaran perumahan sebesar 14,681 triliun rupiah pada tahun 2024 di mana kementerian hanya mampu membangun rumah sekitar 200 ribu unit. Sementara anggaran perumahan di tahun 2025 hanya sebesar 5 triliun rupiah namun memiliki target untuk membangun 3 juta rumah. Menurut Menteri ARA, kondisi itu memaksakan kementeriannya harus bekerja 25 kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya. Dengan kondisi itu, ARA menegaskan dirinya tidak akan mundur untuk merealisasikan target 3 juta rumah tahun depan. Salah satu cara ujar Menteri PKP ini adalah dengan melibatkan berbagai stakeholder baik dari swasta maupun pemerintah serta pihak penegak hukum untuk bergotong-royong membangun 3 juta rumah itu. Dia juga mencontohkan pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan hasil kasus korupsi untuk dimanfaatkan bagi pembangunan perumahan rakyat. Anggaran 2024 dan 2005 turun, targetnya meningkat banyak, enggak ada lagi jawabannya kalau tidak itu. Ini tahun 2024. 2004 targetnya 145 ribu. Saya mendapat data dari dirjen perumahan, baru tercapai 34 ribu per hari ini. Anggarannya 14 triliun. Bayangkan, ini kita tahun ini, itu targetnya hanya 145 ribu per hari ini, baru tercapai 34 ribu. Saya mohon sebagai fungsi pengawasan DPR, kritisi saya, betul enggak data ini? Bapak-bapak, ibu-ibu kan banyak yang sudah berpengalaman, betul enggak data ini? Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja, bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta. Ini datanya ya. Kemudian lanjut, yang 2025. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun. Mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi, apakah betul anggaran ini? Karena mungkin sebagian bapak-ibu yang membuat anggaran ini, bersama kementerian yang sebelum saya. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka ya, dari awal kita terbuka sejelas.